Pohon beringin berukuran besar ini tumbang ke badan jalan dan menghambat akses masyarakat, dari ataupun menuju perkampungan setia baru, tepatnya di Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman. Selain itu, kejadian tersebut juga menyebabkan terhambatnya akses para petani menuju ke perkebunan. Ukuran pohon yang besar membuat proses evakuasi cukup sulit dilakukan, sehingga memakan waktu berjam-jam. Pohon tumbang yang terjadi diduga karena bagian bawah pohon yang sudah mengalami pelapukan sejak beberapa waktu lalu. Saat masih berlangsungnya proses evakuasi, sejumlah pengendara tetap berusaha melewati tempat tersebut dengan memilih jalur alternatif, meskipun cukup sulit untuk dilalui bahkan mengandung resiko. Menurut keterangan masyarakat, pohon tumbang juga merusak instalasi listrik milik PLN, sehingga aliran listrik di perkampungan setia baru yang dihuni oleh sekitar 67 kakak. Juga terputus. Dengan adanya kejadian musibah kayu tumbang, pohon tumbang, pohon beringin yang mengakibatkan jaringan listrik untuk sementara putus atau beberapa hari ke depan akan terganggu. Yang kedua, akses masyarakat yang beraktifitas di kebun, di ladang, di objek masyarakat ke bawah atau ke pasar, mungkin sementara terganggu. Menurut informasi dari masyarakat, kejadiannya sekitar jam 7 malam kemarin. Akses jalan dari buskaping menuju talu dan pemukiman masyarakat di kampung setia baru, jarum luas, sungguh pendanaan, agar semacam serata.